Halo semuanya dari sini, oke update 7th Idol Adventure yang terbaru buat nanti hari Kamis nih teman-teman dan update-nya ini merangkum dengan beberapa hero baru, terus kolaborasi yang kemarin-kemarin sempat gue bahas sama satu lagi ada kabar yang mengejutkan yaitu adalah hero yang kemarin-kemarin sempat terbuang ya teman-teman itu di rework yaitu hero 4lord, ada dua hero yang bener-bener mulai-mulai terbuang menurut gue yaitu Ace dan Rin itu bener-bener ngebawa banget dulu ya, tapi kalau dibandingkan dengan hero-hero sekarang bahkan dengan hero-hero yang PT 1 juta, lebih bagusan PT yang 1 juta itu teman-teman dengan star yang lebih tinggi ya nah sekarang kita lihat buat update-nya, kita langsung pergi ke dalam websitenya dulu guys oke disini udah dalam websitenya dan sekarang ini update-nya jam 4 sore tadi ya teman-teman waktu Indonesia Barat dan disini ada hero baru yaitu namanya adalah Hidden Powerhouse of Niho ini saudaranya Rin ya teman-teman ya, dan kalau dari story-nya nah ini harusnya sih bukan hero yang murah sih ini si Miho ini tapi mengingat kalau dari rotasinya, mestinya hero yang keluar di PT 2 juta besok ya nggak ada, nggak ada PT 2 juta teman-teman besok tuh PT-PT-nya cuma 1 juta, 1 juta aja atau setara kayak Yusin disini guys nah tapi kalau yang dikeluarkan disini adalah Miho gue nggak tahu nih, dia masuknya ya PT 2 juta atau 1 jutaan tapi kalau dilihat dari kit-nya dia dia adalah melee type hero yang didesain bakalan memberikan high score in Guild Wars Battle jadi dia lebih ke buat Guild Wars ya daripada buat arena atau stage ya teman-teman ya kita tanya-tanya kayak gimana disini sih cuma ada dijelasin untuk si Miho ini hanya story-nya aja terus hanya dibilangin dia melee type hero Miho tuh buat penampakan animasi yang tergut tampilin dia tuh kayak megang serigala gitu guys tapi gue cuma taunya di SK2 doang tapi harusnya mirip-mirip lah yang SK2 sama SK1 oke, next berikutnya lagi yaitu adalah event kolaborasi The Seven Night Idol Adventure sama TV Animation San Rila Frontier Collaboration nih, kalau buat disini ditulisinnya yaitu adalah third kolaborasi atau kolaborasi ketiga yang bakalan datang nih teman-teman terus halbasi itu disini ya cuma gitu doang ya nggak ada kejelasannya hero-nya siapa-siapa aja yang keluar tapi kalau dilihat dari yang bagian depan atau kolom depan itu tuh cuma ada yang burungnya doang cuma satu orang doang tuh teman-teman yang bakalan kolaborasi jadi ya ini gua nggak bisa ngebaca kirain kira-kira siapa aja yang bakalan keluar buat jadi kolaborasi tapi kalau buat kitnya mestinya dia adalah buffer-buffer yang ngasih critical rate, critical damage, attack, atau increase akurasi kira-kira antara empat itu deh guys perkiraan ya perkiraannya dan palingan buat efisiensinya dia bakal ngasih buff yang sebesar 20%-an sekitaran segitu lah teman-teman nggak mungkin ngelewatin yang kayak Sen, Lubu, atau Wukong yang 24% gitu buat buff-buffnya ya teman-teman ya cuma kalau yang kayak Sen gua rasa ada juga sih gua rasa mungkin bakalan bisa juga ya tapi kalau Sen ini kan agak spesial dia 24% buat bonus damage seharusnya kalau buat yang keluar yang versi biasanya itu tuh cuma 20% doang guys kalau saran gua daripada kalian ngabisin Ruby buat yang di banner sekarang antara si Miho ini atau yang kolaborasi lebih bagus lagi kalau kalian ambil yang di bannernya Sen, Al, atau Platin itu 3 hero yang banner sekarang itu paling worth it teman-teman oke next video kita lihat lagi disini buat event kolaborasi udah ini ada event terbaru nah ini bulan Juli ya bulan Juli itu bisa disebut adalah bulannya Seven Night guys jadi banyak banget bansos yang bakalan digelontorin sama Netmarble di bulan Juli tersebut karena sama-sama karena 7 ya karena 7 jadi masuknya bulannya Seven Night eventnya mungkin bakalan banyak bansosnya juga mungkin bakalan banyak jadi ya nggak tau ntar apaan aja yang bakalan keluar pokoknya di bulan Juli nanti bakalan kita bakal memasuki bulannya Seven Night kayak gitu teman-teman mereka sih nyebutannya kayak gitu kalau gua ngikutin 3 tahun main gamenya Netmarble ya nah berikutnya lagi disini ada nah ini dia yang gua sebutin tadi nih teman-teman yaitu new content adalah sama balance adjustment dari Hero 4 Lord ya guys ya Hero 4 Lord itu ada Rin, Es, Lubu, sama Teo eh Lubu sama Wukong, sorry, sorry, ada 4 itu ya oke buat new content disini ada tambahan 800 tes lagi yang dimana kita bakal dapet bansos 400 ribu rubi eee instant kalau kita langsung tamat sampai Nightmare nya gitu terus disini ada tambahan lagi buat token Dungeon sama Relic Shard bakalan di expand sampai eee di atas 100 tier berarti kalau sekarang ini ini kalau buat yang Dungeon kita ini eee kenaik token sama Relic ini mentok cuma di 500 berarti ini ternyek jadi 600 gitu guys lumayan lah ya dan ini berikutnya ada balance adjustment untuk Hero 4 Lord yang pertama adalah Es dituliskan sih disini bakalan ada tambahan untuk basic attack, critical hit attack, sama attack active skill bakalan diberikan penambahan lagi untuk damage nya ya ya gua rasa eee Es memang cocok banget buat dibikin single DPS yang bener-bener worth it buat kita kembangkan teman-teman tapi mengingat sekarang ya udah kebanting banget sama hero-hero yang sekarang ya bahkan dengan adanya Vanessa ya Es udah jauh juga ini bener-bener DPS yang ya useless lah bisa dibilang dan ini ntar bakal ada tambahan gua gak tau kayak gimana bakalan perubahannya tapi gua yakin banget Es ini bakalan ancur banget nih teman-teman ini bakalan rusak banget hero nya yang orang-orang critical damage nya sekarang udah pada gede-gede banget ada 450, bahkan sen 900% KL juga segituan harusnya Es punya damage yang setara kayak mereka gitu teman-teman mungkin aja 1000% itu baru keluar critical nya tuh nah ultimate nya ya gak kebayang sih gua ntar Es kalau pas di rework ntar bakalan seperti apa yang jelas ini hero bakal jadi hero broken oke next berikutnya lagi yaitu adalah Rin nah ini Rin kalau gua baca-baca si Rin itu ntar bakalan ada penambahan untuk basic attack, critical hit attack sama active skill ntar ada improve lagi terus si Rin ini kan kalau pertama kalau dia lagi ultimate dia kan pasti critical ya kan fix critical hit jadi bukannya berarti semua damage nya dia pasti critical kayak di SK2 kalau si Rin ini cuma ultimate nya aja teman-teman dan ada tambahan damage persen 30% untuk penambahan skill nya atau ultimate nya nah terus kalau misalnya berhasil keluar critical itu tuh dia berhasil bakalan nge-remove buff nya musuh nah kalau disini ntar bakalan dirubah si Rin ini bakalan kepake meskipun B0 atau B1 guys karena disini ada penambahannya dia bakal ditambahin setiap basic attack aktif bakalan, kalau misalnya berhasil basic attack atau berhasil gebuk masuk aja ya gak critical pun ya dia bakalan berhasil nge-remove all buff effect jadi ya dia B0 bakalan kepake entah itu di nightmare atau ngelawan neca sekalipun tapi ya akurasinya mungkin bakalan jadi problem disini ya sementara Rin emang ketanpa dikasihin status kayak begini pun maksudnya kalau berhasil keluar bukan ya dia berhasil nge-remove buff nya musuh immortal nya Theo bisa langsung di-remove ya tanpa critical pun juga ya gimana ya Rin kayaknya pasti critical deh soalnya kalau buat potensial gue juga Rin kebanyakan gue gue kayaknya kalau buat Rin emang semuanya gue kasihin buat critical sih kalau gak salah ya jadi tabokannya Rin itu udah oke sih kalau menurut gue tapi ya kalau dengan adanya improve minimal dari yang basic attack critical hit attack sama active skill ada perubahan disitu temen temen nah terus lagi disini buat nanti ke depannya Rin ini ntar bakal di enhance buat nge-remove all buff target lebih khusus untuk spesialisasi kehajar kesitu temen temen terus habis itu increase critical rate buat dia sendiri kayak ntar ada buff buat critical rate dia terus improve critical damage nya juga udah ada ada critical rate juga ada penambahan lagi dan disini dia lebih enak buat ngajar monster-monster yang punya critical hit resist yang besar temen temen Rin bakalan jadi damage dealer yang oke di nightmare gue rasa lebih bagus daripada S ya siapa tau oke next berikutnya disini ada lubu ada penambahan lubu sebenernya tanpa ada di improve pun udah oke ya tapi disini ada nah nah ini temen akhirnya akurasi lubu yang kemarin-kemarin sempet problem ya ini gue rasa bakalan dirubah lagi temen temen jadi tapi penambahannya disini kalau dia berhasil keluarin gebukan ya jadi ya kan yang kita butuhkan adalah pas first hit pertama kan pas gebuk pertama dia berhasil ngeluarin akurasi nah terus habis itu eh enggak maksudnya begitu pas pertama kali hit dia langsung masuk the buff nya harus disitu dulu ya kan nah terus gebuk-gebuk-gebuk dia ada tambahan akurasi nih temen temen si lubunya ntar bakal ada tambahan buff ke situ nih temen temen nah ya ntar kita lihat aja kayak gimana apakah masih akurasi itu tapi kalau gue lihat dari sini seharusnya habis hit yang pertama dia berhasil ngeluarin improve akurasi dia sendiri terus pas dia yang break eh bukan maksudnya begitu pas ultimate pertama itu dia gagal nanti ntar dia kan gebuk-gebuk terus tuh nah kalau keluar critical atau berhasil masuk ya lawan musuhnya yang setara ya temen temen ya itu tuh dia bakalan ada tambahan akurasi yang berikutnya lagi untuk dia ultimate itu harusnya pas dimasuk temen temen karena akurasi yang si lubu dengan adanya buff final akurasi increase disini bakalan jadi lebih gede lagi guys lubu bakalan jadi hero yang oke sih gue bilang nih nah tapi ya tetep aja sih first hit pertama yang isu itu banget banget itu tuh pas awal-awal itu penting banget tuh oke next begini lagi adalah sun wukong yang dimana basic attack critical attack sama active skill bakalan tambahin karena dia masuknya melee dps jadi dia harus punya attack juga ya kan terus disini counter active skill and duration of the buff will be increased as low duration the buff the buff nya si wukong ini yaitu adalah ngasih course sama ngasih paralys ya eh paralys ya kalau salah nah the buff nya ini nanti bakalan ditambahin ya temen temen ya kayaknya yang ini ya yang course nya sih ya palingan ditambahin terus detail information judgment for lord will be released tanggal 26 nanti oke nanti hari rabu berarti kita ada penambahan maksudnya lebih detail nya untuk detail skill-skill dari hero for lord tersebut guys mantap 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 oke next update berikutnya yaitu adalah pembahasan tentang artefak nightmare ini banyak banget orang yang pada gak setuju dengan fitur-fitur nightmare jadi ntar dari netmarble sendiri udah ngefeedback tentang nightmare artefak nih temen temen nightmare artefak itu yang ini nih nah yang ini yang jelas orang-orang yang pada well sekalipun kalau misalnya gak ada kayak gini gue rasa bakalan susah buat ngejar konten nightmare ini gue akun F2P ya F2P dikit-dikit lah terus habis itu udah tembus tier 72 nightmare tier 72 dengan bantuan dari relic ini guys sedangkan beberapa orang yang emang gak punya relic yang ini ini kan dapetnya random kan dan dapetnya itu caranya kayak gimana ya gak ada ini mah ya gimana kalau misalnya lu dapet ya dapet hoki gitu loh temen temen jadi gak bisa dibilang ini tuh cuma buat orang-orang tertentu doang nih buat dapet artefak-artefak ini guys dan artefaknya cuma ada 5 gini doang setau gue ada tambahin attack ada tambahin attack attack speed ada tambahan critical hit rate critical damage sama akurasi nah kalau buat yang warna kuning rata-rata 500%an ya perbandingannya lu bandingin aja nih tuh ini nambah akurasi 200% kalau yang kuning jadinya 500% kalau ini semuanya kuning nih ya temen temen wah buset enak banget gila dan itu Bansos ngacor banget tuh buat dari nightmare nah itu banyak yang gak setuju dengan sistem disitu dan kayaknya nanti nanti ntar bakalan dirubah untuk fitur nightmare disitu temen temen ya gue gak tau ntar perbahasannya kita lihat aja lah ini dia bakal ngasih distribut ruby 100 ribu nanti pas udah update-nya ya ya banyak orang yang kecewa sih di bagian nightmare itu ya gue akuin juga andaikan gue gak punya artifact pun ya kalau gue gak punya artifact nightmare juga yang worth it ya yang warna kuning ini gue mungkin bakalan merasa sama kecewanya sama mereka-mereka gitu guys oke future update berikutnya kita bahas pas di live streaming dan semua konten udah gue liatin temen temen untuk update-updatenya apaan aja kita terbaru Miho kolaborasi sama perbaruan banner Banner 4 Lord buat bannernya kira-kira bakalan keluar atau enggak yang di bagian disini ya who knows siapa yang tau barangkali ntar bakalan keluar di 4 hero itu atau yang kira-kira mirip-mirip kayak begini ya kalau menurut gue lubu sama wukong tetap worth it lah kadang S sama Rin kalau buat di dalam pustet dia udah gak ada tempat lagi temen temen semua tempat udah dipuasain sama hero-hero yang ngasih buff kalau buat Rin sama S dia cuma pelengkap aja kayaknya gak lebih gak dipakai buat di konten-konten pustet sini temen temen lain dipakainya buat konten dungeon atau konten-konten ya yang lain lah ya yang bukan dalam stage so dalam stage kita dalam 12 tim di 12 karakter ini udah dipenuhi semua dan gak ada tempatnya buat si Rin ini Rin atau S ini temen temen jadi ya tapi tetep aja sih kalau karena kita udah nge-pull hero tersebut ya seharusnya punya hero yang powerful lah menurut gua meskipun gak kepake di konten nightmare ya guys ya atau di konten buat pustet pada umumnya oke sampai sini buat kontennya thank you udah nonton thank you udah kasih like juga saran kritik taruh komentar di bawah temen gue di live streaming nanti buat pembahasan lebih jauh jauh tentang update yang apa yang terjadi sekarang karena bakalan ada katanya mirage tower ya jadi bagian tower ini bagian tower ini ntar ada miragenya lagi ada sebelahnya lagi ini gue longkus lagi oke thank you sekali lagi sampai jumpa lagi next content saya melihat ada berikutnya bye bye selamat menikmati